berikut ini merupakan hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia U17 2023 hari ini beserta kelas main top score dan top asis serta jadwal selanjutnya kualifikasi Piala Asia U17 2023 oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil kualifikasi Piala Asia U17 2023 hari ini Minggu tanggal 9 Oktober 2022 Timnas Australia berhasil menang 3-1 vs Timnas China Timnas Kamboja berhasil menang 4-0 vs Timnas Mariana Utara Timnas China Taipei berhasil menang vs Timnas Nepal Timnas Iran berhasil menang vs Timnas Hongkong berikut daftar kelas main sementara kualifikasi Piala Asia U17 2023 untuk grup A di peringkat pertama ada Timnas Jepang dengan torehan 9 poin dan di peringkat kedua ada Timnas Jordania dengan torehan 5 poin selanjutnya untuk grup B di peringkat pertama ada Timnas Indonesia dengan torehan 9 poin dan di peringkat kedua ada Timnas Malaysia dengan torehan 7 poin lalu untuk grup C di peringkat pertama ada Timnas Qatar dengan torehan 7 poin dan di peringkat kedua ada Timnas Oman dengan torehan 6 poin selanjutnya untuk grup D di peringkat pertama ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 9 poin dan di peringkat kedua ada Timnas India dengan torehan 9 poin lalu untuk grup A di peringkat pertama ada Timnas Vietnam dengan torehan 6 poin lalu untuk grup F di peringkat pertama ada Timnas Vietnam dengan torehan 6 poin dan di peringkat kedua ada Timnas Thailand dengan torehan 6 poin dan selanjutnya untuk grup G di peringkat pertama ada Timnas Australia dengan torehan 9 poin dan di peringkat kedua ada Timnas China dengan torehan 6 poin selanjutnya untuk grup H di peringkat pertama ada Timnas Afghanistan dengan torehan 3 poin selanjutnya untuk grup H di peringkat pertama ada Timnas Afghanistan dengan torehan 3 poin dan di peringkat kedua ada Timnas Tajikistan dengan torehan 3 poin lalu untuk grup I di peringkat pertama ada Timnas Iran dengan torehan 9 poin dan di peringkat kedua ada Timnas Laos dengan torehan 3 poin Dan yang terakhir untuk grup J di pingkat pertama ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 6 poin Dan di pingkat kedua ada Timnas Sri Lanka dengan torehan 0 poin Berikut daftar peringkat kedua terbaik kualifikasi PLSIA U17 2023 Di pingkat pertama ada Timnas Cina dengan torehan 6 poin Di pingkat kedua ada Timnas India dengan torehan 6 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Thailand dengan torehan 6 poin Di pingkat keempat ada Timnas Bangladesh dengan torehan 6 poin Dan di pingkat kelima ada Timnas Malaysia dengan torehan 4 poin Berikut daftar top score sementara kualifikasi PLSIA U17 2023 Di pingkat pertama ada Arhan Kakak dari Timnas Indonesia dengan torehan 6 gol Dan disusul oleh Nabil Ashura dari Timnas Indonesia dengan torehan 2 gol Berikut jadwal pertandingan selanjutnya kualifikasi PLSIA U17 2023 Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 Akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Malaysia Yang akan digelar di Stadion Pakansari Bogor Pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan VD.com